imam muslim itu sejak periode kali yang imam buhori sejak periode kali ini imam shafi'i seangkatan jadi beliau dengan rasulullah itu rata-rata sampai enam rawi rata-rata sampai enam apa? enam rawi enam rawi imam buhori kali imam shafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun imam shafi'i ini lahirnya tahun 1 saat di dia, kabunduti rongatut binten sekawan, ini binten? rongatut binten? sekawan imam shafi'i itu murid sekat binten? sekawan imam muslim imam buhori itu junior jadi sama-sama muridnya imam waki sama-sama murid imam jinten waki makanya di buhori muslim itu serikat dasana waki kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh wahabi oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh wahabi asokul kutub badal Qur'an itu buhori dengan apa? muslim karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang shafi'i sebenarnya imam shafi'i itu punya musnadus shafi'i jadi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwan beliau lebih spesial dianggap figu sunnah orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fakih jadi beliau lebih dekat dengan gelar fakuh figu sunnah orang yang bisa mempaketkan apa? nah termasuk kreatif nambai bundes barang ini imam jinten jadi jadi ciri utama pintu itu kreatif ciri utama kreatif nambah? nambah ini termasuk nambai bundes ya terus lupung nambah ini bapak diponis bisa kalau itu kreatifnya artinya nambah ini nambah ini? bapak diponis apa? biasa padahal mau nambah ini diponis bentuk elemen, berkore� tangan ini penderita, nambah ini bersiko besar nambah ini bersiko apa bu? Benzaman mengerti kenapa ulama begitu gesah tentang sana walaupun di sana aku apal Kulau itu di sana ini, apal sanat pulau juga di ganti-ganti. Bahkan dari tiga guru itu, kalau itu saya apal. Karena setelah zaman akhir, kita ini benar-benar buddha yang namanya sanat. Sanat itu satu teori ilmu jahil watakdir. Satu sanat ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan. Orang lugu yang telmi, yang idiot. Lugu, adil, apalan. Jadi kuwat tujah kiro. Bagaimana, kuwat tujah kiro, ingatannya. Kulau sepatu ini sering tapakur. Termasuk kulau itu milih hadis. Jadi kulau milih hadis ini, kulau istihara ini. Imam Muslim itu sekitar tahun, kalau tahun masehinya sekitar tahun 800-an. Karena nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Nabi itu kalau masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an hijriyah, berarti 200 tahun setelah minta Rasulullah. Berarti 800 tahun masehinya sekitar. 800 tahun masehinya. Ini kalau cerita, Binsaman tambah yakin. Ilmu pondok itu tidak kalah. Binsaman yakin. Kalau kalah, mereka bintok. Maksud apa, orang-orang ngasih. Rauhnya orang yang ujikah sunat. Makhmatan uang. Ini tidak sunat, teroris. Ini ngasih diawati polisi. Ngasih umum, tidak apa? Ini pengajian umum ini mencet-mencet. Dia wajib. Ngomongi sabdo proses. Pengajian ujik. Dia wajib. Ngorong-ngorongnya kebun. Binsin yang ngasih. Senangnya kok reba. Walaupun ini Binsaman bersaksinya. Ini 800 masehinya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400an. Sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun kita tahu. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu. Ini Abdul bin Abad. Abdul bin Masbud. Rauh-rahu tentang Meshra. Rauh-rahu tentang Meshra. Itu punya bahasa begini. Rasabah mati. Ini punya bahasa begini. Ini persis lapar. Ini. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah. Langit ke-6 itu langit yang kayak apa. Satu posisi. Di mana sesuatu yang dari bumi. Kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama luku yang tidak mungkin menjiblah teori antareksa luar atau antareksa nopo. Tidak. Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah. Langit ke-6 itu langit. Kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan. Biar sampai bangga dengan hazana-hazana kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat. Tidak kitab analisis. Tidak kitab pemikiran. Tidak kitab istiqad. Tidak kitab nopo. Riwayat. Karena hazis banyak kitab nopo. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antareksa luar, antareksa dalam. Di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu. Rasulullah sudah jatuh. Posisi sidrasi mental. Posisi di mana. Sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi. Yang dari atas juga tidak bisa turun. Jadi kalau disitu dikopdok. Dari-dari yang atas tidak bisa turun. Dari bawah tidak bisa naik lagi. Sudah final. Malah maknanya mau yang tadi itu tidak tutup, tidak final, tidak mandek. Kegi kuno itu tidak menulis sekarang kan lagi leren separuh. Itu sini intah. Intah itu leren tapi separuh. Kenapa bisa diterus menang. Ini tidak mandek. Karena ada kemungkinan sama isadisa bisa sabi amur. Kata intah itu nyagang leren sampai terus. Apa leren final. Apa leren sempit. Transit itu kan tidak jelas. Ini gini kuno namanya. Tidak. Alif H. Ini singkatan. Tidak. Waten ini yang jelas. 1.200 tahun yang lalu. Lewat riwayat Sofiqah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama isadisa itu. Ilai hayanta himayu rojubihim nal-arbi. Fayubadu minha. Wa ilai hayanta himayu rojubihim fautiyah. Fayubadu nal-wa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak. Kenapa bintang tidak jatuh. Kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa. Terus ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hadjarah kita. Yang lewat kitab riwayat. Bukan kitab yang istilkat. Yang madak-madak. Kalau sekarang. Kalau karangannya ulama sekarang. Misalnya. Sa'rawi. Sa'rawi. Mutawali. Sa'rawi. Atau siapa saja sekarang. Termasuk Fahru Rozi. Itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu. Di pada-pada. Memang karena dia punya pengamatan ilmiah. Sain. Kemudian riwayat-riwayat. Dikembarkan. Termasuk karangannya Fahru Rozi. Ini tafsir Al-Kabir. Kalau ini tidak. Ini sebuah kitab riwayat. Yang ditulis. 200 hijriah yang lalu. Berarti sekitar. Se'awu. Nah sanggeng hijriah. Ini kan se'awu patah ngatus. Nah kalau ngorong atas. Berarti 1.200. Itu sudah ada. Tentang kaedah ilmiah. Di mana posisi langit. Satisah adalah posisi. Kalau bunda ke atas. Mayur batubihin apa? Yantahi mayur batubihin. Nalarti. Tidak bisa naik lagi. Yang dari atas juga gak bisa turun. Turun. Nah itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu. Meskipun kadang secara analisis. Sain itu janggal. Pada akhirnya. Riwayat-riwayat sosial itu. Punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya. Itu susah dianalisis. Tapi pada akhirnya. Punya banyak keunggulan. Kayak ini. Kita akan bangga. Dengan analisis sistem tata surya. Ada antariksa. Ada elem antariksa luar. Karena ternyata itu. Pernah di dawah non-nabi. Liwat riwayat sosial. Bukan liwat intelektual muslim sekarang. Atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar. Orisinal dawah nabi. Sekitar 1.400 tahun yang lalu. Liwat riwayat. Sengsokihas. Yang mutasi. Ternyata nabi sudah dawah non-nabi. Ilai hayanta himayu orajubihiminal arti faibaduh min. Wa ilai hayanta himayu baduh min. Fawkiha faibaduh min. Itu kan sama persis dengan teori non-nabi. Antariksa dalem dan antariksa non-nabi. Nah. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses sidrotil muta. Biar sampai bangga dengan khajian Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat. Tidak kitab analisis. Itu ditulis. Imam muslim 1.200 tahun yang. Ternyata beliau punya riwayat. Tentang komentari nabi tentang sidrotil. Tentang komentari nabi. Faham guys? Tentang komentari nabi. Nah soal sama anak sendiri rafaham secara sain. Salam ngaji ratu itu. Faham guys ya? Jadi korban ngaji buatan apa? Butuh. Itu gurunya rafaham. Jadi kadang murid bodohnya mergok gurunya. Jadi kadang kita nanti salam murid tahu lah apa bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya. Jadi. Ini anak-anak akal itu teori genetik benar. Nah anak-anak akal itu dunia dicentak. Dabat dulu bapak. Wah anak-anak akal. Kalau anakku ya. Bapaknya soalnya anak. Anak teori genetik benar. Ya sabat dulu ini apa? Bapaknya. Masalah sidrotil. Masalah pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih.